Apa yang akan kamu pilih? Bekerja atau kuliah? Jika bekerja, akan bekerja sebagai apa dan di mana? Jika melanjutkan kuliah, apakah akan di dalam negeri atau keluar negeri? Apa mungkin aku tidak perlu bekerja atau kuliah karena aku akan segera menikah pas kalau lulus kuliah? Pada usia dewasa awal, di atas 20 tahun hingga pertengahan 30 tahun, pertanyaan-pertanyaan di atas banyak muncul di kepala orang-orang. Pencarian keseimbangan antara keinginan diri dan realita yang harus dijalani seringkali menimbulkan dilema. Di tengah banyak tuntutan, apakah kamu mengalami hal yang sama? Quarter life crisis merupakan sebuah titik dalam hidup manusia di mana krisis mengenai identitas diri mengalami puncaknya. Menurut Dr. Oliver Robinson, peneliti dari Universitas Greenwich di London, Quarter life crisis merupakan suatu krisis dalam perkembangan manusia yang biasa menemani saat seseorang menginja usia dewasa awal. Perasaan cemas, ketidakpastian, dan kekacauan batin merupakan tanda dari krisis tersebut. Menurut Dr. Robinson, orang-orang yang rentan mengalami krisis ini adalah orang-orang berpendidikan. Hal ini dikarenakan mereka dihadapkan dengan pilihan antara keinginan untuk bisa sukses di bidang yang mereka minati atau menjalani hidup sebagaimana yang telah mereka impikan sesuai dengan idealisme masing-masing. Semua hal dilematis ini diperparah dengan tuntutan dari banyak sisi kehidupan. Keluarga yang mulai mempertanyakan arah hidup kamu, lingkungan sosial yang secara tidak langsung menuntut kamu untuk segera memantapkan hubungan kalian dengan pasangan, sampai dorongan kuat dari dalam diri untuk bisa memantapkan langkah menjadi nahkoda kehidupan kamu sendiri. Ada beberapa fase yang dilalui seseorang ketika mengalami quarter life krisis. Fase pertama, fase di mana kamu merasa terjebak dengan pilihan yang kamu ambil. Jadi gini, kamu merasa hidup kamu dalam jangka panjang bukan melalui pilihan yang sekarang telah kamu ambil. Namun, ketika kamu ingin keluar dari pilihan yang sudah kamu pilih, kamu merasa tidak mampu. Fase kedua, pada fase ini kamu merasakan dorongan yang kuat untuk melakukan perubahan pada hidup kamu. Kamu akan berusaha keluar dari komitmen yang sedang kamu jalani, baik komitmen terhadap pekerjaan, terhadap pendidikan, atau pada hubungan yang kamu jalani dengan pasangan. Fase ini akan menjadi titik yang cukup emosional di mana kamu rentan merasa cemas tentang ketidakjelasan masa depan kamu. Kamu juga akan banyak mempertanyakan nilai-nilai dan kepercayaan kamu terhadap kehidupan. Fase ketiga, fase di mana kamu akhirnya mengambil langkah meninggalkan pilihan yang kamu jalani sebelumnya. Sekali lagi, kamu mencoba gaya hidup baru, mencari identitas baru, dan bereksperimen dengan banyak kemungkinan. Di tahap ini, kamu bisa merasa tidak stabil secara emosional dan melakukan banyak perubahan dalam hidup kamu. Fase keempat, adalah fase ketika kamu membangun kembali hidup kamu dengan sudut pandang baru. Kamu lebih termotivasi atas pilihan baru yang kamu ambil. Pilihan baru ini seringkali memang berdasarkan atas kehendak kamu sendiri dan tidak terpengaruh oleh faktor luar, misalnya keluarga, teman, dan lingkungan sosial. Fase kehidupan yang kamu jalani di usia ini memang membentuk identitas kamu di masa depan. Karir apa yang akan kamu pilih? Langkah apa yang kamu ambil? Ingin setinggi apa pendidikan kamu? Sebagian besar semua ini keputusan diambil di tahap pada usia ini. Tentu wajar jika kamu merasa terhimpit oleh desakan waktu dan tuntutan dari orang di sekitar kamu. Namun, perlu diketahui hidup setiap orang memiliki ritmenya sendiri. Kamu mungkin mendapati teman sebaya kamu sudah berumah tangga, Sementara kamu belum memiliki pasangan, kamu merasa cemas? Wajar. Akan tetapi, bukan berarti kamu terus membandingkan hidupmu dengan orang lain. Selalu berpikirlah positif, akan selalu ada alasan mengapa hidup menghentikan langkah kamu di titik saat ini. Kamu perlu bahagia dengan cara kamu sendiri, terjebak dalam banyak pilihan hidup bukan menjadi halangan kamu untuk bahagia. Memilih untuk melanjut kuliah, bukankah itu menyenangkan karena kamu bisa mendalami ilmu yang menjadi passionmu? Memilih untuk bekerja, menyenangkan bukan karena kamu bisa menghasilkan uang sendiri tanpa harus bergantung pada orang tua lagi. Memilih untuk menikah, melanjutkan hidup dengan penuh cinta bersama pasangan, Jika memang sudah mampu, mengapa tidak? Semua pilihan dalam hidup selalu memiliki sisi menyenangkan. Fokus pada bagian itu agar kamu bisa lebih mudah bersyukur atas kebahagiaan dalam hidup kamu. Membandingkan diri dengan kemajuan orang lain hanya memberikan Anda pekerjaan yang tak pernah kamu nikmati. Usia seperempat abad adalah saatnya mulai menjadi diri kamu sendiri, bukan menjadi cerminan diri orang lain. Bingung dalam memilih pilihan hidup adalah hal yang lumrah. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana kamu membayangkan diri ketika 10-20 tahun ke depan, lalu tentukan langkahmu. Tidak pernah ada langkah yang salah dalam hidup. Berujung baik atau buruk, semua akan memberikan Anda pelajaran. Jangan lupa subscribe channel kami yang lain untuk mendapatkan informasi terkait berita seputar Indonesia di Mitra Post News, update informasi teknologi di Kamar Kos, dan cerita horor di Pojo E. Pati. Terima kasih telah menonton!